Dari depan Iya, ada dalam Qur'annya ditulis Sesetan itu sudah berjaya Akan menggoda dari depan, dari belakang Dari kanan dan kiri Akhidah kita melalui istri Lewat pasal lalu mantan Kalau itu saya gak nyebutin Itu saya gak nyebutin Yang bicara kan inilah yang bersabutan Jadi kalau saya Memang kita Semuanya harus belajar bahwa Semua yang terjadi di dunia ini Pasti atas izin Allah Itu harus diketahui juga Makanya kalau ada Seorang punya kemampuan agama Yang kurang, ya gak usah diledek Gak usah Biasa aja Atau diajak ya Ustad Diajak boleh Maksudnya ini persoalan Diledeknya itu gak usah Tapi diajak Monggo itu bagus Kalau dia itu kurang kerja dasarnya Jangan diajak Dikasih dia ke pandean Nah Cara seperti saya memberikan ilmu seperti ini Ya saya mengajak Bagi orang yang dia belum faham Atau dulu itu dia merasa berseberangan Saya gak merasa berseberangan Kamu yang belum faham sebenarnya Kamu itu disini ada sesuatu yang mengajak Jadi karena belum faham Yang gak mau nerima Seperti itu Ini kan bukan persoalan kredit Bukan Ini bukan persoalan Utang dihutang Bukan Ini persoalan ilmu Yang selama ini belum pernah terkuat Itu loh maksudnya Ilmu yang belum pernah terkuat Contoh kesehatan itu berhubungan dengan akhlak Kan gak pernah ada yang menguat Coba siapa Enggak ada yang menguat Jadi harus kita fahami Ini ilmu Yang punya itu Islam Kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi Kenapa Allah Memberikan Apa namanya Gambaran Untuk Menyempurnakan Akhlak Nah selama ini Orang gak tahu juga Bahwa yang namanya Menyempurnakan akhlak Dari yang jahiliah ini Disempurnakan menjadi Yang lebih baik Lebih mulia Di hadapan Allah Nah disitu itu sudah banyak Tertulis dalam Quran Kalau namanya musibah Itu dari Buah tangan sendiri Berarti kalau musibah Dari buah tangan Berarti ini Ada kesalahan seseorang Nah kesalahan ini Belum pernah diceritakan Hanya sekedar kesalahan Orang Atau golongan Iya Tapi jangan dipergunakan Untuk menyalahkan Ini gempa di Indonesia Ini karena kesalahan pemimpin Nah kan menyalahkan namanya Lah kok gak bilang Ini gempa ini di Indonesia Karena salah saya ya Ini tuh gak pernah Harusnya begitu saja Bisa jadi karena salah saya Bisa jadi salah saya Ya Dan gitu sampai senyum Jadi orang itu Care juga Bukan mau nyalahkan pemimpin Bukan nyalahkan kelompok tertentu Kampung tertentu Provinsi Enggak Nah kalau ada covid Coba suruh jawab Siapa yang salah Masa Allah Bisa jadi karena dosa-dosa Kan gitu Kan gak boleh menyalahkan Semua ini dari Allah Ta'ala Nah disinilah kita harus memahami Bahwa akhlak inilah yang menguat Contoh Kata dalam Quran Kata Allah itu Kan mulut kita terkunci Tangan menjadi saksi Kaki Nah itu hanya gambaran Padahal semua ini bersaksi Siapa yang bersaksi Siapa yang bersaksi Allah sudah menceritakan bahwa Termasuk di dalam tubuh kita ini Banyak kekuasaan Kebesaran Allah Nah di tubuh Atau di benda Yang diciptakan Allah Itu ada yang menjaga Nah yang menjaga ini siapa Bukan jin Bukan Yang menjaga inilah Para malaikat Allah Menjaga mulut kita Menjaga mata kita Menjaga itu bukan berarti Terus mulut kita ngomong Semau-maunya itu Sudah dianggap benar Karena ada malaikat Bukan Menjaga itu Mereka besok Pada waktu kita itu Dipanggil oleh Allah Ta'ala Dan mulai dihisap Tubuh organ ini Menjadi saksi Mulut kita ini Sering mengajak orang Ada di jalan Allah Karena Allah Atau mulut kita itu Sering mencaci orang Mendolimi orang Membucu orang Mengajak orang Untuk melakukan sesuatu hal Yang tidak pantas di hadapan Allah Malaikat ini yang bersaksi Mata kita Melihat sesuatu Gak suka Itu langsung marah Atau gak suka memberikan nasihat Kan beda-beda Masuk yang mana Atau mata kita itu Malah menyukai sesuatu Yang Allah gak suka Nah inilah malaikat bersaksi Dijaga di mata Dijaga otak ini Ada malaikatnya beda lagi Otak kita Kita pergunakan untuk apa Berfikir suuzon Apakus nudon Berfikir untuk berpolitik Menyenangkan napsu kita Atau berfikir untuk Mengajak orang Berbuat baik Karena Allah Nah kan begitu Eh ini besok Bersaksi Telinga kita Kalau diberi nasihat Mau mendengarkan Atau enggak Atau telinga kita Mendengarkan nasihat Marah Atau telinga kita Mendengarkan sesuatu Gak enak Marah Nah itu kan bersaksi Semua Sensitif terhadap Iya Tangan kita juga sama Kita pergunakan Untuk bekerja Bekerja yang mana Kan bekerja di kantor Ini itu Ini itu Tapi ketangkap KPK Malai kan enggak bisa Dikibuli Lo ketangkap KPK kok Ketemu wartawan Dijaga Dijaga Lo gimana coba Nanti dia bilang Wahai Allah Saya walaupun ketangkap KPK Saya dada-dada aja juga Gitu Lekan begitu Semuanya akan bersaksi Jantung ini mengedarkan Darah ke seluruh tubuh Dipergunakan apa Darah di tubuh ini Darah ini di tubuh Terpancing oleh Adrenalin Adrenalin ini Untuk apa Dia terpancing Adrenalin ini Terpancing Kalau dia itu Emosi Sehingga adrenalin Bekerja cepat Degupan cepat Tensi naik Jantung ikut cepat Wah Untuk Meras Untuk mencaci Saudaranya Untuk mengejek Dan dia bilang Sebarkan Lo Itu dia dapat Nanti Tapi adrenalin itu Bekerja Dengan lembut Tapi dia bekerja Keras Tapi lembut Mengajak jantung Bekerja Dia Mengajak Dalam kebenaran Di jalan Allah Terus menerus Malaikat Yang disitu Akan melaporkan Nanti bersaksi Di akhirat Mas Itu yang Belum pernah Terkuat Itu Itu Dia kalau ngomong Dengan orang lain Baik Jadilah orang yang Sabar Orang yang Senantiasa Tawadu Yang senantiasa Tawadu Senantiasa Tawadu Terima semua Apa dari Allah Ta'ala Dengan lapang dada Dengan penuh Keikhlasan Baik itu Nihmat Maupun Ujian Petangmu di rumah Bu Kamu Tidak Masakin Saya Ini bersaksi Tidak Duduk Saji Tendang Itu Itu sama Itu Allah Sudah Menulis Dalam Quran Apa yang Dikerjakan Manusia Yang terang-terangan Maupun Yang disembunyikan Kan gitu Dengar 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 Inilah yang Belum Pernah Diceritakan Nah Ini nanti Berakibat Jika dia itu Salah Keluar dari Takarannya Sudah Mencapai Takaran Tertentu Dimunculkanlah Sakit Gitu Lihat Allah Ta'ala Agar Orang Ini Sadar Masih Ada Dosa Seperti Itu Bentuk Sayangnya Itu Bentuk Sayangnya Allah Agar Kembali Sujud Bagi Yang Muslim Bagi Yang Non Muslim Sama Tahu Nggak Dia Sakit Itu Dari Mana Baca Quran Itu Juri Sakitnya Apa Kenapa Juri Sakitnya Apa Kata Ngejek Itu Kalau Ngejek Itu Kalau Ngejek Ngejek Hati Dia Imani Dia Merasa Benar Itu Hatinya Nomor Satu Bisa Ata Memang Nanti Mulutnya Sering Saryawan Sama Bau 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 Nggak Sedap Sama Saryawan Itu Sering Karena Kasar Tapi Hati Hatinya Dia Yang Rusak Apalagi Yang Diajek Saudaranya Hatinya Rusak Dia Dia Sudah Yakin Apa Yang Dikatakan Benar Oh Nggak Boleh Karena Saudaranya Nggak Taunya Punya Dalil Benar Juga Harus Berpikir Nih Harus Berpikir Nih Harus Dia Quran Nih Harus Belajar Nih Nah Harus Jangan Seperti Ini Bagaimana Cara Menyipang Dari Dalil Dalil Yang Lain Harus Berpikir Lekor Quran Kan Jelas Untuk Sejak Dari Jamannya Nabi Sampai Sekarang Untuk Nih Kalau Memang Ada Dalil Yang Lain Bukan Dari Sisi Quran Yang Harus Dari Lain Itu Yang Belajar Begitu Setangkainnya Yang Kita Tahu Dari Guru Kita Begitu Seperti Itu Harus Belajar Harus Difahami Kadabur Itu Tidak Hanya Dikulit Kadabur Itu Bisa Sampai Kedalam Diasin Itu Bukan Hanya Cuma Tep Kunci Mulut Hanya Tangan Karena Taunya Tangan Coba Uraikan Tangan Itu Akan Cerita Apa Uraikan Nanti Kaki Akan Cerita Apa Uraikan Otak Kita Akan Cerita Apa Uraikan Coba Terima Terima Tidak 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 Inilah Sebenarnya Yang Nanti Di Akhirat Itu Disitu Jadi Bukan Asal Digebukin Di Akhirat Mata Orang Yang Melihat Sesuatu Yang Dia Merasa Tidak Nyaman Kemudian Dia Melecehkan Kemudian Dia Memfitnah Matanya Itu Ditusuk oleh Allah Ta'ala Barangkali Seperti Itu Hatinya Juga Dihancurkan Karena Dia Mengimani Keyakinan Dia Yang Salah Bukan Iman Kepada Allah Ta'ala Mengimani Keyakinan Dia Yang Salah Itulah Harus Kita Ketahui Yakin Bahwa Dengan Baca Mantra Ini Bisa Kayak Ya Mereka Kayak Tapi Masuk Ke Hati Menguatkan Hati Makanya Itu Kelihatan Nanti Kalau Sudah Disiraman Kau Sumpah Mada Sali Pendengaran Pendengaran Kuping Sampai Betul Betul Dosanya Itu Dosa Pendengaran Itu Ilang Iya Cuma Sampai Kapan Cuma Sampai Kapan Kan Gitu Dia Mau Mendengarkan Itu Bener Baik Karena Allah Atau Dia Mendengarkan Marah Ini Diadu Ditimbang Mau Berat Yang Marah Kita Enggak Pernah Tau Oh Kita Sendiri Itu Kalau Mamanya Kayak Mas Bumi Tadi Cerita Wah Kamu Sekarang Terkenal Ya Ini Seneng Bangga Lupa Dengan Allah Lupa Dengan Allah Ya Karena Nasibku Aja Loh Nasib Itu Enggak Takut Secara Langsung Ya Itu Enggak Takut Secara Enggak Langsung Benar Ini Oleh Bedanya Yang Tadi Enggak Takut Nantang Nantang Ya Benar Beda Eh Kamu Sukses Sekarang Gini Gini Ya Saya Bekerja Keras Nah Itu Mempersekutukan Allah Dengan Pekerjaan Dengan Pekerjaannya Ustadz Asep Cate 100 Tereng Itu Mempersekutukan Allah Dengan Pekerjaannya Sebenarnya Itu Mempersekutukan Allah Wah Rencanamu Berhasil Ini ada Jalan Layang Jalan Layang Sampai Sekian 10 Kilometer Ya Itu Karena Buah Pikiran Saya Karena Sebelum Saya Jadi Ini Ini Itu Mempersekutukan Allah Dengan Otak Nia Apalagi Kalau Ngomong Begini Siapa Dulu Dong Itu Lebih Langsung Ya Mue Gitu Loh Anjol Makanya Disitu Kita Belajar Untuk Saling Mengingatkan Terus Yuk Kita Belajar Yuk Belajar Namanya Manusia Itu Makhluk Tidak Sempurna Walaupun Diciptakan Oleh Allah Ta'ala Paling Sempurna Tidak Sempurna Akhir Kalau Fisik Sampai Sempurna Lagi Sampai 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 Sampai